Agile itu bukan teknologi, bukan proses, it's state of mind Direkturnya berpikir, kalau saya beli all the fancy technology ya, jadi kayak Jira, dia beli collaboration tool, segala macam And suddenly you will become agile gitu Yes, gitu Mas Francisius Korani, apa kabar? Baik, baik, Mas Aman Oh, ini sudah lama nih kita nggak ketemu ya, saya juga sampai agak-agak lupa gitu ya, saking lamanya kita nggak ketemu corona nih Di event-event biasanya banyak ketemuan Nah, ini kita coba ngebahas sesuatu yang sebenarnya buzzword Banyak didengar sama orang, tapi kalau menurut saya itu banyak di abuse Itu adalah kata agile Jadi kayaknya kalau udah ngedengar kata agile itu segala sesuatu di agilekan gitu Dan somehow kalau sesuatu ditambahin agile di depannya jadi keren gitu kan Agile government ke atau apa, whatever, nyambung nggak nyambung gitu ya Nah, ini pengennya sih Mas Frans Ah, Om Frans ya, masuk panggilnya Mas Frans Ah, boleh Om Frans ini sebagai orang yang amat sangat berpengalaman di bidang tersebut Kita pengen dengar pengalamannya seperti apa Nah, Frans ini kan ini ya, eksekutif as presiden di Bank BCA Dan dari zaman dulu saya pertama kali ngobrol agile, kayaknya udah nongol nih Pengalamannya luar biasa Kita start 2014 2014 ya, berarti ini udah tahun ke-6 ya Ya, betul Anyway, sebelum dimulai, pengen nanya aja Mas Frans ini dulu di BCA Kenapa kok bisa sampai terpikir mengadopsi agile culture gitu Jadi kan BCA kan perusahaan besar, udah secara teknologi juga termasuk yang paling mumpuni kali ya Nah, ini kenapa kok berpikiran secara sana gitu Jadi ini sebetulnya boleh dibilang trigger awalnya ya Itu kita punya Vice President Director Pak Arman Hartono Dia bilang begini If you want to survive We need to change how we work Salah satunya adalah Kecepatan dalam melakukan inovasi dan delivery terhadap kebutuhan customer Nah, hal itu yang men-trigger boleh dibilang Jadi, beliau sudah menjadi evangelist mungkin dari 2013 2012 itu sudah Sudah banyak lah ya Dia influence dari banyak teman-teman Malaysia lah Dalam hal kondisi itu Waktu 2013-2014 itu Saya VP untuk pengembangan core banking Yang platformnya itu mainframe menggunakan programming language-nya COBOL Oh, itu masih jaman bahasa laba banget Banyak orang sekarang nggak tahu COBOL itu apa Oh, iya Kalau tahu berarti seangkatan gitu ya Jadi, waktu itu saya masih VP Jadi, dapat tantangan seperti itu dari Pak Arman Hartono Dia VP-nya saya ya Jadi, saya bilang Pak, saya pengen coba Bisa nggak? Ya, karena namanya Pak Arman ngomongin agile Ngomongin scrum Ngomongin bimodal organization Itu kita apply Jadi, itu trigger awalnya nih Jadi, trigger awalnya dari Pak Arman Hartono If we don't change Then, we might not survive Jadi, kita terima tantangan itu Kita coba apply sih Why you are not survive? You are already the biggest bank For now For now 5 years, 10 years, 20 years Nobody know ya Ya, karena kita tahu The first impacted terhadap Disruption dari perusahaan-perusahaan teknologi Yang bergerak di bidang financial Itu luar biasa kan Disruption-nya Jadi, boleh dibilang ini Perusahaan logistik awalnya Ngan terjemput barang atau orang Sekarang masuk ke financial space Perusahaan e-commerce Sekarang masuk ke financial space Mereka punya e-money Mereka melakukan payment dan settlement Purchase Jadi, bisnis yang dulu ya Exclusively Dilakukan oleh bank Sekarang sudah Nggak eksklusif kan Jadi, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu Sudah masuk ke dalam space-nya bank Jadi, yang dulunya Soltery hanya miliknya bank Sekarang seolah-olah kayak digrogotin sama Pemain-pemain industri lain gitu ya Ya Nah, selain tadi ya Kita ngomong payment purchase Kayak voucher, telekomunikasi Atau listrik Atau yang lain-lain Pembayaran pajak Dan lain-lain itu Sekarang mungkin teman-teman ya Mas Ahmad bisa lihat Di retailer Yang namanya alat pembayaran ya Electronic data capture Point of sales Bukan hanya bank saja sekarang ada kan Betul Disini itu ada banyak sekali Fintech Nah, jadi agak beda nih Kalau mereka O2O-nya itu adalah Online to offline Padahal dulu Bank Dalam hal ini salah satunya BGA O2O-nya itu Offline to online Ya Jadi, kalau mulai dilihat Ya, memang Mereka masuk ke Market share yang selama ini Eksklusif Dilakukan oleh bank Jadi Ya, ada disruption Ya, mungkin belum sampai Menggeroteri keuntungan Secara signifikan ya Karena masih Tetap Ini kan highly regulated Industri Jadi Walaupun mereka Punya alat pembayaran Tapi uangnya tetap perlu dikelola oleh bank Ya, kalau kita Di eksekusi secara disiplin Kira-kira kayak gitu ya Nah, tapi kalau kita bicara secara Konkret Nah, tadi kan dibilang bahwa harus bisa Beradaptasi dengan cepat Mendeliver produk dengan lebih cepat ke customer Tapi manfaat yang saat ini sudah dirasakan Yang sudah dirasakan ya Dengan mengadaptasi agile culture ini apa? Ini sesuatu yang kita belum pernah publish Sebetulnya ya Jadi BCA ini Per week Itu 80 Rilis Wih Keren Jadi Across multiple Platform Dan multiple application Jadi Kita punya sekarang Around 400 Aplikasi ya Dari yang Internal maupun external Jadi In average Kita per week itu 80 Jadi dalam setahun Ya sekitar 4.000 lebih lah 4.000 plus Padahal dulu yang namanya bank itu Kalau mau naikin itu Wah Itu prosedurnya panjang banget tuh Ya kan Sekarang bisa naikin secepat itu Dan sebanyak itu ya Tentu gini ya Tentu Tentu dari sisi risk mitigation Karena kita Punya yang namanya Systemic risk ya Ya Mungkin teman-teman Kalau tahu Kalau Dari sisi perbankan Yang namanya Terganggu Itu dampaknya Bukan hanya Ke bank itu sendiri Tapi ke stakeholders Ecosystem Ekonomi Gitu kan Jadi Tentu kita perlu Lebih hati-hati Tapi If we do Things The same way Tentu Gak akan Misalnya Menghasilkan kualitas Yang sama nih Jadi dalam hal gini Saya Kalau ngobrol ke internal Gini Kalau satu release Introduce Satu problem Sepuluh release Introduce Berapa problem Sepuluh Sepuluh Bisa jadi lebih Iya Betul Nah Saya bilang Kalau kamu Cara melakuinya Sama Bagaimana caranya Kita bisa Release Lebih banyak Tapi Jumlah problem itu Close to zero Itu objektifnya Setelah itu Baru kita pikirkan How to nya Jadi Dari sisi Tiga aspek Tentu kita lihat Jadi kita melihat People nya Apakah Knowledge Skill Dan jumlahnya Memadai Dari sisi proses Apakah prosesnya Sudah properly Proses quality checking Quality assurance nya Sudah proper Demikian juga Teknologi yang menunjang Agar Release ini Bisa dilakukan Dengan lebih cepat Tapi dengan Less risky Jadi Walaupun kita sekarang Kalau kita Back to Katanganan 6 tahun yang lalu Yang namanya Changes Sistem teller lah ya Sistem yang dicabang Itu setahun Dua kali Kalau sekarang itu Boleh dibilang Every month Tapi Bagaimana Supaya Every month Tercapai Tanpa Menintroduce More problem That's the very Big challenge Jadi Memang kita Melakukan Banyak sekali Ya kayak Satu lagi Selain agile culture Dimulai dari Core banking Sebelum DevSecOps itu Booming di Indonesia ya Saya gak tau ya DevSecOps kayaknya Sudah cukup lama ya Di introduce sebetulnya Tapi booming di Indonesia mungkin 5 tahun terakhir ya Jadi ada DevOps Day Ada Meetup Meetupnya Dan lain-lain Kita punya core banking Itu adalah The first to adopt CICD Jadi Kobol kita Justru yang pertama kali CICD Mantap itu Itu Sesuatu yang mungkin Cukup unik ya Baru denger Jadi kita Build Tentu toolsnya beda ya Jadi bukan Tools yang Commonly Orang menggunakan Jenkins GIF Bukan Kita punya Automation Sendiri Kita punya Automation Tools Kita punya Deployment Tools Termasuk sampai Ke Code Review Atau Atau Code Checking Nah itu Sudah Straight through Menggunakan Tools Model DevOps ini Secara teknologinya ya Bukan secara culturenya Itu juga bahkan sudah lama Diadopsi oleh BCA ya Sebetulnya ya 2014 tadi Jadi itu hampir bersamaan Jadi kalau saya sendiri memang suka melihatnya begini Kalau kita mau mengadopsi Sesuatu yang baru Kita tidak bisa cuma berfokus pada teknologi Terlebih Seperti yang tadi disampaikan People-nya juga harus menyesuaikan Ya kan Prosesnya juga harus disesuaikan Nah tiga ini people, process, technology juga Semuanya menjadi satu Artinya Semua persoalan-persoalan tadi itu Sudah di-planning sejak 2014 Bukan baru sekarang gitu ya Betul Ini kalau kita Ini sambil saya sambil googling dirinya Dia pakai itu sendiri Sorry Agile sendiri sudah lebih tua Betul Ya kan Itu kayaknya tahun 80-an ya Dan tadinya kan Sendiri-sendiri ya Jadi kita tahu ada Ada orang yang Mengadopsi yang namanya Extreme Programming Ada yang Kanban Ada yang Scrum Dan lain-lain Itu lebih tua lagi Ya kan Itu ada bahkan Sebelum Terminologi itu Agile itu lahir Jadi Mereka yang masing-masing Praktisi ini Kumpul kan Lahirlah Agile Manifesto Jadi Yang tadi ya Extreme Programming Scrum itu lebih tua lagi Marah gitu kan Jadi It's starting new Sebetulnya Memang-memang Kita mengadopsi Oke kita mau agile Karena dalam Pemahaman kami Agile itu bukan Teknologi Bukan proses It's state of mind State of mind State of mind ya State of mind Jadi Kita sendiri Melihat Apakah ini masih bisa Di-improve Apakah masih bisa Lebih cepat Ya ini Kalau kita ngomong State of mind Agile Akan related Sama growth mind Jadi Itu yang Kita lihat Praktek-praktek Seperti Defset ops Atau yang lain Itu ya Mengikuti Sebetulnya Jadi dari sejak Dulu pun Sebetulnya Prinsip Prinsip agile Dalam hal ini Mindsetnya itu Sudah diterapkan Tetapi Dengan adanya Teknologi-teknologi baru Itu semua Segera diadopsi Sehingga Bisa lebih mudah Untuk diterapkan Di lapangan Betul Jadi Intinya Kalau misalnya Kita bicara Bicara Teknologi Bukan dipandang Sebagai tujuan Tapi dipandang Sebagai alat Untuk mencapai Mindset kita tadi Untuk menerapkan Mindset kita tadi Jadi kalau Di internal Kita ngomong begini Orang semua Meriver dalam Hal transformasi Itu dalam Tiga aspek PPT Bukan Format file Tapi People, Process, Dan teknologi Internally Kita selalu bilang Gini Which one Is more important Than these three People, Process, Dan teknologi Jadi kita bilang The most important Is people Because people Define process And people Choose the right Technology Tentu dengan The right people Ya Artinya Memang Tadi ya The right mindset The right skill The right knowledge Itu akan Build the right process And choose the right Technology Ini yang sebetulnya Banyak Disalahpahami Sama orang Orang melihat Agile Dan lain sebagainya Lebih ke arah Teknologi Atau lebih Ke arah Framework Padahal sebenarnya In a sense Itu How we build The people Bagaimana itu Memaksimalkan People-nya Sebenarnya Fokusnya Kan harus di sana Yang lainnya Ngikutin itu Luar biasa Ini harus Ditetapkan Di semua orang Kita pernah ada Benchmark Dari Kebutuhan Bukan bank Dia dari industri lain Industri otomotif Dia bilang Saya mau Benchmark nih Ngenai Agile di BCA Mereka bilang Jadi direktur Kita Itu sudah Beli A bunch of Agile tools Dan Deliver ke mereka Lu Pakai Sehingga Lu bisa Agile Kebalik Terus Terus Cerita Jadi Ada yang Bertugas Bikin User requirement User requirement Ini Bikinnya Pakai Jira Ya kan Tim developer Tidak Mau baca Jira Sehingga Tim yang Bikin Sur requirement Itu Pindahin Ke format Word Yang sudah Ditentukan oleh Tim developer Ya ampun Jadi Mereka bilang Terus Gue mau ngukur nih Velocity gue Berapa cepat Gue gak ngerti Gimana bisa Ngukurnya Dia bilang Ya Kalau bapak Pakai Word Terus Formatnya Gak standar Gak ada Mekanisme Tracking Ya Bapak Bisa Hukum Tapi First thing Kenapa Kalian gak Duduk Bersama Sepakat Prosesnya Yang mau Dibikin Seperti Apa Gak make sense Juga Requirement Dibikin Dua kali Jadi Ya Itu Yang Pernah Benchmark Kita Karena Berpikir nih Board of Direkturnya Berpikir Kalau saya Beli All the Fancy Technology Jadi Kayak Jira Beli Collaboration Tool Dan Suddenly You will Become agile Yes Itu Mindset Yang paling Paling Umum Dan Paling Paling Fatal Dan Satu lagi Apa ya Policy Yang kita Ketemu Adalah Agile Is equal With chaos Agile Is no Planning Bisa berubah Di tengah jalan Seenaknya Jadi A long journey Kita itu Cukup panjang Jadi Ada juga Yang Istilah Gini Kan Kalau kita Ngomong Metode Agile Tetap Ada Namanya Planning Ada Namanya Candence Ada 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 Sesuatu Yang We Expect Nah Ada Ketemu Nggak Product Owner Yang Abuse Ada Contoh Sprint Disesuaikan Dengan Kemauan Dia Jadi Ini mau cepat Sprintnya bisa Seminggu Terus Next Ketemu Oke Yang ini Agak Gedean Sprintnya Dua Minggu Ini Kita bilang Wah Ini Ini Sudah Abuse Yang Seperti Mas Ahmad Cerita Yang namanya Terms Agile Banyak Sekali Abuse Betul Jadi No Planning No Testing Terus Kita Yang Begini There is a Thin line Between Agile And Chaos There is a Thin line Between Agile Chaos Tapi Kalau Lu Bisa Cepat Tidak Problem Berarti Lu Agile Tapi Kalau Cepat Berantakan Lalu Chaos Manta Jadi Yang dilakukan sama Tapi Lihat hasilnya dong Gitu 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 Gitu